Hai guys, jadi sesuai dengan judul Aku bakalan ngebahas tentang something Dia ngeluarin 12 Serum gak nanggung-nanggung Ya, kalian tau lah ya Kalo something tuh gak pernah nanggung-nanggung Kalo keluarin launching product Jadi, ini video bakal lama Aku udah kasih tau ya dari awal Karena aku bakalan ngejelasin satu per satu Tapi secara garis besar aja Dan aku kasih tau, aku yang Bakalan aku sering pake tuh yang mana Tapi jujurly, aku Sebenernya tuh punya 33 In total, jadi ini 12 Yang seri lama aku punya 11 Which is kayak banyak banget Dan aku cuma satu, gak tau ini mau dipake Kayak gimana caranya But I wish aku bisa bantuin kalian Untuk memilih serum yang baru Sesuai dengan Keputuhan kalian Oke, jadi sebelumnya jangan lupa like and subscribe channel aku Terus komen ke bawah Kalo misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan Dan jangan lupa belinya di jelita kosmetik Oke, karena jelita kosmetik itu Shopee-nya punya aku guys Oke, tanpa bertele-tele Jadi sebenernya dia itu mengkategorikan ada 4 Yaitu, aku sambil nyontek ya Skin whitening, anti acne, anti aging, dan skin barrier Plus hydration Jadi, yang aku dapet kotaknya itu Si skin solver yang untuk acne and pores Which is, aku gak bisa kepake semua Aku cuma pake yang Ya, nanti aku jelasin lah ya Jadi sisanya aku beli sendiri Guys, gak ding Minjem dari itu Nah, jadi untuk yang lain pertama Ini pasti paling booming Karena tuh banyak tanya-tanya ke aku Ci, untuk mencerahkan itu apa? Untuk dark spot aku itu apa? Untuk bekas jerawat aku apa? Aku saranin pake 3 dari ini Mau beli 3-3-nya juga boleh Aku bakalan jelasin satu persatu Yang pertama yang ini Yang Revive Potion 3% Arbutin plus Bakuciol Jadi namanya ada 3% Alpa Arbutin plus Bakuciol Dan Sabi White Jadi, dia tetep di trademarknya Sabi White-nya Kalau kalian tau Dia punya serum yang lama Which is this one Ini aku punya Ini Sabi-nya Sabi-nya memang kuning But that's okay Terus Jadi ini untuk mencerahkan Untuk ngeratakan warna kulit Tanpa efek samping Plus juga ada kandungan Bakuciol Yang untuk bisa Untuk anti-aging Dan pengganti retinol Ini fungal acne Dan vegan Dan bisa dipake Pagi dan malem Dan harganya Rp99.000 Kalau yang ini Wow 3% Alpa Arbutin Rp99.000 Itu amazing banget sih Jadi Hati-hati aja Ada beberapa orang Yang bisa gak cocok Dengan Alpa Arbutin Kalau misalnya kayak aku Aku juga pakenya Dalam kondisi kulit aku Itu Yang Ready gitu Jadi gak Beruntusan Yang pake Alpa Arbutin Itu ngawur banget Jangan ya guys Oke lanjut Yang kedua Ada Lemonade Waterless Vitamin C Plus Verulic Nah ini ada tulisannya Keep in Refrigerator Since Ini belum aku kebuka Jadi ini Belum aku masukin Ke lemari es Lemari es Kulkas Lemari es Dan keep away from sunlight Karena Dia juga Karena vitamin C Dia pake Packagingnya hitam Jadi supaya Tidak oxidize Dan lain-lain Terus Ini terinspirasi Dari tampilan Berkilau Korean glass skin Ada vitamin C Yang EAA Plus Verulic Terus Mampu mencerahkan kulit Serta Ada 67 air ekstrak Lemon Jeju Jadi lemonnya Bukan lemon Dimana-mana Bukan lemon Di pasar mana Ini lemonnya Lemon Jeju guys Lemonnya di Korea Yang kaya Antioksidan Dan mengurangi Flag hitam Keriput Tampilan garis halus Dan mencerahkan kulit Dalam 4 minggu Ini jadi Bisa bikin Fresh look Kayak orang-orang Korea Kalo pake yang Ini Wow menarik banget Yang ini Ini harganya 129 Dan fungal Agnesafe Oke Lanjut kita Ke dark spot Reducer Ini juga Lumayan bestseller Di jelita Jadi ini Itu fungsinya Untuk dark spot Plus ada PIH PIH tuh bekas jerawat Nah isinya itu Tranexamoyl Di peptide 23 Jadi aku kasih Tulisan aja Di bawah sini Itu yang Main ingredientnya Yang bertindak Menjadi Double brightening Tanpa mengiritasi kulit Ini fungal Agnesafe Dan Vagant Si dark spotnya ini Dan ini Dibanderol dengan harga 129 129 Nah ini Mungkin jadi bestseller Yang kedua Selain concern About skin brightening Dan bekas jerawat Dia juga Mengeluarkan Anti acne Dan ini Aku udah pake Yang vita propolisnya Ini udah kebuka Yang dua ini belum Tapi aku bakalan Jelasin semuanya Yang pertama Ada Hialo Hiala Pore Away Solution Tidak keliatan Tidak keliatan sih Tulisannya Ini Untuk pori-pori Dan oil control Sebum Which is good For oily skin That's why Aku gak pake ini Guys Jadi Hialo Pore ini Bahan-bahannya Vegan Dan dia itu Konsolnya Untuk pori-pori Yang besar Terus Apa ya Mengkontrol Sebum Supaya gak jerawatan Juga Dia itu Ada simpice Ada Pokoknya Bahannya-bahannya Banyak yang Vegan Aku tau saja Disini Apa-apanya Terus Dia bakalan Membantu Mengencangkan Pori-pori Membantu Meredakan kemerahan Pada kulit Membantu Kontrol Produksi Sebum Berlebih Gitu Dia-dia Fungal acne Safe And vegan Lanjut Ke 2% BHA Salicyic acid Jadi sebenarnya 2% BHA Salicyic acid Ini Masih Pro-contra Boleh buat Bumil-busui Atau enggak Tapi jujur Waktu dulu Aku hamil Aku pake Salicyic acid Yang Apa ya Sabun cuci muka Kalau enggak salah Punya Kosikosarix Dan anak Baik-baik aja Jadi masih Pro-contrat Pokoknya Kalau di bawah 2% Itu Masih Oke Tapi Konsultasi Ke dokter Masing-masing Juga Aku disini Bukan dokter Dia dibanderol Dengan harga 119 119 Rp. Terus Dia ini Fungsinya Utama Itu Salicyic acid Itu Untuk Meng-exfoliasi Jadi BHA Ini bisa masuk Kedalam Pori-pori Membersihkan Pori-pori Jadi Buat Kalian Yang Beruntusan Mungkin Kalian perlu Eksfoliasi Juga Pake yang Ini Nah Kalau ditanya Ini Exfoliasi Perlu Dibilas Apa Nggak Menurutku Tidak Perlu Dibilas Oh iya Tuangkan 5 Sampai Setes Barukan Tepuk Secara Serum Secara Pelahan Leher Dapat Digunakan Setiap Pagi Dan Malam Dan Jangan Lupa Kalian Pake Sunscreen Kalau Pake Exfoliator Jangan Lupa Ini Bakalan Mengatasi Jerawat Kalian Dan Komedo Yang Membandel Oke Dia Vegan Tapi Tidak 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 Tulisan Fungal Agnissive Oke Terus Lanjut Ke serum Yang Aku Super Suka Banget Si Vita Propolis Ini Dia Memang Mestinya Untuk Oily Skin But Aku Find out Ini Juga Best Untuk Dry Skin Kayak Aku Dan Serumnya Cukup Terjangkau Ya Guys Harganya Rp99.000 Ini Stickernya Tambahan Aku Suka Suka Tempel Tempel Sticker Disitu Madu Dan Propolis Karena Dia Lebih Calming Di Muka Aku Cocok Banyak Propolis Makanya Pertama Yang Kali Buka Yang Yang Kubuka Yang Ini Terus Dia Mengatasi Jerawatan Beruntusan Serta Mengurangi Sebum Berlebih Dia Antibakteri Dan Anti Inflamasi Fungal Agnissive Tapi Tidak Lanjut Di Aging Jadi Disini Siapa Yang Pecinta Retinol Karena Discontinue Dia Ganti Semua Dengan Tiga Ini Tiga Tidak Main Main Tidak Retinol Tidak Macem Jadi Yang Pertama Dia Punya Granatives No Retinoid 2% Nanti Aku Jelasin Kenapa Retinol Ada Tiga Jadi Pertama Ini Dia Tujuan Retinol Yang Ini Yang Paling Gentle Jadi Less Irritation Juga Terus Dia Fungal Agni Friendly Cocok Untuk Kulit Sensitif Menyamalkan Kerutan Garis Halus Mengencangkan Mereka Teksuk Kulit Sekaligus Mencegah Tanda Penuaan Dini Jadi Itu Fungsi Dari Retinol Sendiri Dan Dia Kasih Tiga Pilihan Buat Kalian Misalnya Kalau Kalian Belum Pernah Cobain Retinol Sama Sekali Aku Saran Pakai Granatives No Retinoid Ini Karena Lebih Aman Daripada Retinol Maksud Jerawatan Juga Takutnya Karena Aku Seperti Itu Terus Aku Disini Ada Juga Encapsulate Retinol Jadi Ini Botolnya Mirip Yang Lama Tapi Bedanya Dia Encapsulate Retinol Teknologi Encapsulasi Encapsulasi Encapsulate Lebih Enak Membuatnya Lebih Stabil Dan Memiliki Efficacy Dua Kali Lebih Efektif Dari Retinol Biasa Tapi Tetep Gentle Jadi Encapsulate Itu Retinol Di Kapsul Lagi Gitu Jadi Kek Waktu Nyentuh Kulit Kita Tidak Langsung Pure Retinol Yang Ngerti Gak Ada Pelindung Nanti Lama Lama Dia Bakalan Ngeluarin Retinol Dari Dalam Gitu Lah Istilah Oke Jadi Kalau Wajib Menggunakan Sunscreen Di Pagi Hari Dan Ini Retinol Ini Aku Saranin Pakainya Malam Hari Doang Malam Hari Doang Oke Jadi Kalau Udah Pernah Nyobain Retinol Yang Lama Dan Mau Pake Ini Kembali Itu Boleh Karena Ini Menurut Aku Formulasinya Lebih Di High Lagi High Level Lagi Daripada Yang Lama Ini Keep Refuge It Itu Juga Ya Guys Terus Yang Ketiga Adalah Yang Pure Retinol 1% Pure Retinol Plus Squalene Jadi Tetep Ada Squalene Untuk Apa Apa Ya Kayak Menyeimbangkan Retinol Kalau Sama Retinol Dan Tidak Kenapa Kenapa Dengan Retinol Go For This One This Pure Retinol Jadi Kenapa Kok Ada Sampai Tiga Gitu Maksud Kayak Kalau Kamu Hasil Yang Langsung Cepet Tespleng Pasti Pake Yang Pure Retinol Tapi Kalau Mau Hasil Yang Lebih Lama Tapi Enggak Mengiritasi Go For Di Granated Snow Ini Jadi Lebih Ya Ini Pilihan Kalian Gitu Kalau Aku Sendiri Aku Bakalan Milih Ini Granated Snow Since Aku Juga Belum Tiga Puluhan Jadi Masih Gak Butuh Banget Retinol Kalau Udah Tiga Puluh Pertuluh Butuh Banget Retinol Oke Dan Yang Terakhir Dia Juga Punya Concern About Skin Barrier And Hydration Kalau Kalian Belum Tahu Tentang Skin Barrier Itu Apa I Link Down Below Penjelasan Tentang Skin Barrier Keempat Ini Varian Ada Tiga Serum Juga Sama Yang Ini Resurek Multibium Serum Jadi Resurek Multibium Serum Serum Neutralizer Dan Balancer Jadi Kalau Misalnya Kalian Breakout Solusi Yang Kayak Apa Ya Kayak Nyoba Nyoba Produk Terus Tiba Break Aku Bingung Pake Apa Ini Enanya Pake Apa Udah Pake Resurek Ini Supaya Kayak Dia Itu Menyeimbangkan Dulu Kulit Kalian Supaya Enggak Beruntusannya Makin Parah Karena Ini Isinya Banyak Pre Pro And Post Biotic Apa Ini Kita Tanya Pre Biotic Ini Ada Pre Pro And Post Biotic Oke Dia Bakalan Menyeimbangkan Mikroba Di Kulit Kalian Sehingga Mencegah Masalah Kulit Akibat Tidak Keseimbangan Skin Mikrobiota Ya Pokoknya Kayak gitu Lah ya Jadi Dia Fungal Agnesafe Dan Vegan Dia Dibanderol Dengan Harga Rp 8.9.000 Wow Dan Uniknya Dia itu Gak Pake Pipet Guys Jadi Yang Lama Ini Kan Pake Pipet Ya Ini Kayak Gini Which Menurut Aku Bisa Terkontaminasi Misal Kalian Kayak Ini Nyentuh Dropper Nyentuh Di Tangan Kalian Atau Nyentuh Di kulit Pipi Kalian Bakalan Bisa Ada Potensi Tapi Enggak Dia Karena Ada Kestabilannya Ada Uji Kestabilannya Jadi Gak Bakalan Terkontaminasi Seperti Apa Tapi Dia Come out Dengan Botol Yang Bisa Dipencet Ini Which Is Good Karena Dia Ini Ada Lock Ini Di 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 Jadi Gak Bisa Dipencet Gitu Oke Lanjut Kita Ke Skin Defender Baku Cial C O Q 10 Which Is My Love My Favorite From All This 12 Karena Aku Udah Cobain Kira Kira 2 3 Hari Pagi Dan Malam Dan Buah Guspal Menurut Aku Aku Pencinta Baku Cial Aku Takut Dengan Retinol Makanya Aku Lebih Prefer Ke Baku Cial Dan Dia Ngelarin Serum Dan Sebenernya Ada yang Nanya Apa sih Bedanya Dengan Baku Cial Yang Lama Wih Aku Ambil Baku Cial Yang Lama Nah Jadi Ini Baku Cial Yang Lama Yang Gak Abis Abis Guys Padahal Aku Sering Banget Pakainya Aku Juga Gak Tau Karena Dia Itu Kan Pakainya Dia Face Oil Pakainya Setelah Moisturizer Jadi Ada Kala Aku Males Karena Udah Cukup Enough Moisturize Kadang Juga Kepingin Pake Oil Gitu Ini Oilnya Nah Kalau Kalian Belum Tau Tentang Baku Cial Yang Ini Aku Juga Udah Bikin Videonya Link Down Below Juga Tapi Yang Ini Super Buanget Menurutku Kayak Ini Bakalan Jadi Serum Yang Paling Aku Pakai Nah Dia Ini Selain Ada Baku Cial Dia Itu Juga Ada Squalene Ceramide Dan Hyaluronic Acid And Aku Person Gak Bisa Hidup Tanpa Ceramide Guys Aku Cuintamati Sama Ceramide Jadi Semua Hampir Semua Skincare Aku Ceramide Karena Aku Suka Sama Ceramide Jadi Makanya Aku Suka Sama Yang Ini Karena Dari 12 Yang Lain Cuma Yang Ini Doang Ada Ceramide Oke Jadi Dia Itu Memperkuat Jaringan Kolagen Mencegah Penuhan Dini Penetral Dikal Bebas Dan Pelindung Kulit Dari Kerusakan Akibat Sinar UV Polusi Atau Paparan Eksternal Menghidrasi Dan Melembabkan Kulit Dan Memperkuat Skin Barrier Fungal Agni Safe Dan Vegan Aku Setuju Banget Dalam Artian Dia Menghidrasi Banget Buat Kalian Yang Oily Skin Be Careful Ini Bisa Kalian Pakainya Setengah Pump Atau Satu Pump Untuk Enough Karena Kemarin Itu Aku Cobain Pake Dua Pump Itu Buece Mugaku Padahal Aku dry Skinnya Buece Jadi Kurang Enak Jadi One Pump Is Enough Ini Dibanderol Dengan Harga Rp 119 Rp Astasantin Oke Yang Terakhir Aku Punya Serum 3% Something 3% Astasantin Plus Colerina Serum Jadi Ini Dibanderol Dengan Harga Rp 89 Rp Untuk 20 Mili Jadi Ini All Serum 20 Mili Ini Ini Apa Sih Ini Ada Formulasinya Ada Triple Algae Powder Astasantin Colorea And Spirulina Merupakan Poten Antioksidan Yang Mampu Memberikan Energi Dan Kesegaran Pada Kulit Yang Tampak Lelah Kena Polusi Kena Radikal Bebas Kena UV Juga Serta Pola Tidur Yang Kurang Baik Hayo Siapa Yang Nonton Drama Siapa Yang Main Game Mobile Legends Online Dan Lain Lain Pakai Ini Jadi Ini Bakalan Menjadi Savior Buat Orang Orang Yang Punya Mata Panda Karena Dia Bisa Dipakai Di Serum 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 Dipakai Di Bawah Mata Aman Buat Wow Something Nah Selain Menyamarkan Mata Panda Akibat Begadang Kerutan Halus Menjaga Kenyalan Kelembaban Kulit Serta Menyeimbangkan Produksi Sebum Supaya Kalian Nggak Jerawatan Jadi I'll Try It Next Jadi Aku Bakalan Yang Belum Aku Coba Bakalan Ini Yang Aku Bikin Tertarik Asa Santin Sama Si Granative Retinoid Ini Aku Bakalan Coba Dan Aku Bakalan Update Gimana Next Next Tapi Jujur Yang Yang Udah Aku Buka Tiga Ini Jadi Ini Menurut Pendapat Aku Tadi Udah Aku Ngomong The Best Yang Si Bakucio Serum The Best Enak Jadi Cara Pakainya Itu Sebelum Moisturizer Sedangkan Kalau Yang Face Oil Dipakainya Setelah Moisturizer Jadi Bedanya Itu Terus Kalau Yang Propolis Oke Tapi Bagus Buat Kayak Daerah Bruntusanku Yang Kemarin Disini Merah Merah Terus Aku Pakain Ini Jadi Merda Terus Kalau Yang Ini I'm So Sorry Tapi Baunya Gak Enak Banget Aku Gak Tau Gimana Karena Aku Cuma Sekali Pakai But Karena Dia Prebiotic Dan Prepos Dan Pro 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 Probiotik Jadinya Kayak Boleh Gak Enak Oke Jadi Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Oh My God Kayaknya Aku Ngomongnya Kecepatan Tapi Gak Apa-apa Secara Garis Besar Supaya Kalian Gak Bingung Jadi Something Itu Memberikan 12 Solusi Untuk Masalah Kulit Kulit Kalian Jadi Tinggal Dipilih Aja Dan Jangan Lupa Belinya Di Jelita Kosmetik Link Down Below Dan Jelita Kosmetik Sudah Shopee Mall Guys Jadi Sebenernya Aku punya Dua Jelita Kosmetik Surabaya Dan Jelita Kosmetik Yang Jogja Jadi Yang Jogja Kita Naikin Sebagai Shopee Mall Dan Kalau Yang Surabaya Kita Masih Stay Di Star Seller Jadi I Link Down Semuanya Below And Thank You For Watching And See On The Next Video Bye Bye